Halo sahabat liputanam.com, video headline kembali hadir di edisi 14 Maret 2023 bersama saya Teddy Trisetio Berti yang kali ini akan membahas soal wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana prediksinya? Simak penjelasan berikut ini. Wacana duet ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ramai diperbincangkan ketika keduanya menunjukkan keakraban saat mendampingi Presiden Jokowi Dodo. Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden Kamis 9 Maret 2023, keakraban itu terjadi saat Jokowi meninjau lokasi panen raya padi di Desa Lajar, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ketiganya bahkan sempat melakukan suah foto bersama dengan para petani di area persawahan. Raut wajah para petani pun senang saat berfoto bersama mereka. Namun sesekali mereka juga tampak terlihat berbicara serius. Momen keakraban tersebut lantas kemudian memantik berbagai tafsir soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Tak sedikit yang beranggapan bahwa hal itu juga berkaitan dengan proses politik untuk menuju pemilu 2024 mendatang. Peneliti senior Populi Center, Usep S. Ahyar, berpandangan bahwa momentum keakraban antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersama dengan Presiden Jokowi menjadi pertanda untuk pemilu 2024. Menurut Usep, momentum tersebut bisa dibaca sebagai kode keras Jokowi untuk menyandingkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk menjadi pasangan Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya Partai Gerindra buka suara terkait wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Gerindra menyatakan membuka peluang untuk Ganjar Pranowo bergabung. Namun syaratnya, Ganjar harus menjadi calon wakil presiden sebab jatah calon presiden hanya untuk Prabowo Subianto. Menilai hal ini, Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Hoyrul Uma, mengatakan pernyataan Gerindra itu menunjukkan bahwa posisi Prabowo sebagai Capres merupakan harga mati dalam negosiasi koalisi bersama Gerindra. Meski demikian, Uma menilai bahwa wacana duet Prabowo dan Ganjar sejatihnya memiliki daya tawar yang kuat, mengingat elektabilitas keduanya selalu bertengger di papan atas survei Capres 2024. Namun, kata Uma, yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana skema koalisi partai jika keduanya dipasangkan. Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpandangan tak mungkin terjadi pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di pemilu 2024. Menurutnya, Prabowo Capres adalah harga mati Gerindra. Ujang menjelaskan hingga hari ini wacana duet keduanya masih belum pasti, mengingat Ganjar adalah kader PDIP yang harus mendapatkan dukungan dan restu dari Megawati. Kendati demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai duet Prabowo Subianto dan Ganjar merupakan pasangan ideal. Terlebih, keduanya merupakan sosok tokoh yang saat ini masih bertengger di papan atas survei elektabilitas Capres. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan calon presiden untuk Pilpres 2024. Hal ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan tentang duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Krisianto menegaskan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri lah yang akan menentukan calon presiden yang akan diusung. Kewenangan Megawati menentukan calon presiden dan calon wakil presiden sudah berjalan selama ini. Hasto mencontohkan ketika Megawati memiliki Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Hasto menegaskan PDIP terbuka jika ingin bekerja sama dengan parpol lain termasuk Gerindra. Tapi syaratnya calon presiden harus dari Partai Banteng. Demikian video headline hari ini. Saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!